Oke guys, pertama-tama mari kita download dulu kamera doa api untuk mengetahui apakah kamera doa apinya sudah aktif apapun itu. Jadi saya sudah download, kita tinggal buka saja. Kita buka, kita start, oke guys disini berwarna hijau semua, berarti kamera doa apinya sudah aktif, bisa kita dapati kamera doa apinya. Langsung saja kita pakai aplikasinya, kita pilih sebelum kamera. Disini keadaannya gelap sekali guys ya, sekarang kita langsung ke night mode. Disini kondisinya lagi gelap, kita test, kita jepret. Tahan, kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Kita tunggu, ini settingannya tergantung selera masing-masing. Saya settingannya standar-standar saja. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke sudah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, setelah kita buka, kita tunggu dulu sampai proses SDRnya selesai. Nah, ini dia hasilnya guys, mantep kan? Tadi, tidak nampak rumput, sekarang sudah nampak. Inilah salah satu kelebihan gigi. Sekarang kita mau bandingkan dengan kamera bawaannya ya. Kembali kita ke kamera bawaan. Saya di Realme C2 ini, mode malamnya bagaimana? Jadi kita pakai kroma. Kita kita kan kromanya. Kita fokus. Lalu kita jepret. Ini sedentar. Kita buka, kita lihat hasilnya. Atau perbandingannya bagaimana. Di TV saya pakai tripodnya guys. Ini ambilnya. Kita pakai tripod biar hasilnya lebih jelas. Ini perbandingannya guys. Jauh sekali perbandingannya. Kita lihat berikut hasil untuk jepret dari webcam dan kamera bawaan. Kenapa bawaan cahaya, kita lihat jepret dari webcam dan percaya, ganti-kahi jepret dari webcam dan percaya. Terima kasih telah menonton!